Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada yang mungkin bagi yang kelahiran tahun 90an atau 2000an Itu tau bus seperti ini Nah, ini adalah bus model lawas ya atau model lama Dan ini busnya dari Pak Farid Madewan Beliau itu membuat bus ini dari nol ya Jadi ini kayak langsung buatan dari Pak Farid Nah, untuk busnya ini bus model lama Dan disini sudah terlihat dari lampunya ya Yang memiliki model jadul banget Dan kalau yang depan itu kan mod yang sekarang ya Atau bus model sekarang yang legasi SR1 Dan kita nanti akan bahas untuk bus ini Seperti apa busnya dan sekarang apa itu Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, langsung aja ya Kita akan mulai review untuk mod busnya ini Nah, untuk abar kabarnya Ini akan rilis sebentar lagi ya Dalam waktu yang dekat Dan untuk statusnya saya belum tahu Kalau belum ada informasi ya Dan kita hanya memfokuskan pada ini ya Review body bukan review tentang kapan rilis Dan untuk bodinya disini menggunakan body model awas Disini terlihat ada semacam pintu ini ya Pintu lipat Bagi teman-teman yang sering naik angkot Biasanya kan ada tuh Di bagian tengah Di bagian tengah tip pintu Itu ada semacam pintu geser Untuk angkot-angkot yang berada di perkotaan gitu ya Nah, disini juga Ada juga ada kaca geser Kaca geser di bagian atas busnya Disini seperti bus-bus model awas pada umumnya Dan untuk velgnya disini Sepertinya menggunakan velg original dari sasis Kalau nggak salah ini menggunakan sasino ya Dan untuk lampu belakangnya disini Disini juga ada lampu tambahan di bagian interior Ini seperti bus sinar jaya ya Seperti bus sinar jaya sampai sekarang Terus apa lagi ya Oh disini sudah ada kepet Sama Kepet di bagian ini Stutup bar Terus apa lagi ya Oh ya disini menggunakan spion model balap ya Jadi untuk spion model awas itu Kebanyakan menggunakan spion model balap Dan kita lanjut ke gambar model yang kedua Oh disini ternyata masih ya Ini malah lebih dekat dengan armada SR-1 yang di depan Dan untuk tingginya disini menggunakan tinggi headdick ya kayaknya Karena disini untuk tinggi dari bus ini Nggak kalah sama ini ya Yang SR-1 legacy Dan untuk bagian atas ini Nggak ada AC-nya ya Karena ini non-AC Oke kita lanjut ke gambar yang ketiga Nah untuk gambar yang ketiga Disini ada semacam perbedaan Nah disini seperti Model bus banteng ya kayaknya Model bus banteng atau apa Yang tahu silahkan komen ya Nah disini untuk lampunya masih menggunakan lampu kotak Seperti lampu pada truck-truck model sekarang ya Terus untuk bagian kacanya seperti ini Ini kacanya lebar banget Dan untuk wipernya disini menggunakan wiper model atas Ini seperti armada sumber kencono ya Kalau sumber kencono dulu ya modelnya seperti ini Jadi terlihat garang sekali Dan untuk formasi sheet-nya disini 32 ya Dan pastinya non-toilet Terus Untuk velg-nya seperti ini Velg dari Hino kayaknya Terus apa lagi ya Oh ya untuk dashboard-nya seperti ini ya Ini dashboard model lama Dan ini menggunakan mesin depannya Terlihat ini ada semacam gundukan di bagian depan Sepiannya seperti ini Sepian balap Yang model lama ini Dan kita lanjut review Ke gambar yang keempat Untuk gambar yang keempat disini Seperti ini ya teman-teman Ini ada apa ini Logo apa ini Kayaknya logo karuseri atau apa gitu ya Nah untuk bagian sini Oh ternyata ada ini ya Variasi pipa ya Pipa di bagian tengah Dan disini gak ada bagasi ya Mungkin bus zaman dulu tuh Ada yang tidak menggunakan bagasi Seperti bus sumber kencono kan Dulu gak pakai bagasi ya Tetapi yang menggunakan bagasi itu Yang sekarang itu model patas ya Atau yang Model eksekutif gitu ya Oke kita lanjut ke gambar yang kelima Ini gambar yang kelima Yang gak jauh beda ya Sama gambar yang sebelumnya Disini untuk Pintunya terlihat Keren banget disini Menggunakan pintu lipat Dan untuk sheetnya Seperti biasa Ini kalau ditambahin kayak Selambu ini Kayaknya bakalan bagus ya Karena ini belum ada selambunya Tapi kalau selambu kayaknya Bisa dimasukkan di ini ya Di livery mungkin Dan Apalagi ya Untuk model ininya Untuk lampunya ini Keren banget ya Karena Kayak bernostalgia Gitu loh teman-teman Apalagi untuk dashboardnya Disini model Jadul banget Pokoknya ini cocok banget Untuk bus-bus Nostalgia Kita lanjut ke gambar yang ke-6 Ini ketika pintunya itu dibuka ya Wih keren banget ini Dan untuk kaca bagian Atas Atas yang ini Buat penumpang Ini bisa digeser ya Untuk pintunya Menggunakan pintu lipat Ya Kegunaan dari pintu lipat Biasanya itu Ini ya Biar Memasukkan penumpang itu Jauh lebih mudah Dan Untuk pintu lipat Karena Sekarang itu Tidak ada mode Menarik yang Mengambil penumpang Di pinggir jalan Jadi Untuk sensasinya Itu berbeda ya Karena untuk Bus-bus bumel Yang seperti ini Itu Kebanyakan Mengambil penumpangnya Tidak dari Terminal Atau Biasanya Lebih sering itu Mengambil Di bagian Pinggir-pinggir jalan Biasanya Jadi Seperti itu Teman-teman Dan untuk Gambar yang terakhir Nah Ini dia Untuk gambar yang terakhir Ini view Dari depan Ini Keren banget Disini ada Trayaknya Surabaya Malang Blitar Tulungagung Ini cocok Banget Untuk armada Mungkin B.O.B.O. Lawas ya Atau Kita Pakai Sumber Kencono Yang Dulu terkena Legend banget Pokoknya Ini cocok banget Dan Pokoknya Kita tunggu Saja Untuk Informasi Rilisnya Nanti Kita tunggu Dan Semoga Saja Nanti Rilis Free Ya Teman-teman Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Tentang Review Bus Dari Pak Farid Madiawan Dan Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mendoaf Akhir Kata Saya Pabri Jatuan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzi Temani